Intro Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Olivia Tommy di channel youtube aku Dan hari ini aku bakalan bikin chicken yakitori Chicken yakitori itu sebenernya adalah sate-satean ala Jepang Kalau di Indonesia punya sate ayam, di Jepang ada chicken yakitori Dan sebenernya yakitori itu ada macem-macem Gak cuman chicken aja, tapi kali ini aku buat yang chicken aja Sama nanti aku mau pake grill sugini, paprika, mushroom, dan onion Oke langsung mulai aja Intro Ini aku pake paha ayam Terus aku gak suka pake kulit, jadi aku mau buang kulitnya Tapi kalau kalian suka pake kulit, gak apa-apa dipake aja kulitnya Dan ini paha ayamnya udah aku cuci pake air cuka Supaya bau ayamnya itu gak terlalu amis anjir gitu Jadi aku cuci dulu pake cuka supaya menghilangkan bau itu Nah ini aku mau potongin dulu, karena kan nanti mau dibuat kek sate gitu Jadi ini aku potong dadu-dadu gitu, baru dimarinasi Ayamnya udah aku potong-potong kecil Sekarang mau aku marinasi pake bawang putih sama jahe yang diparut Sama dikasih sedikit kecap asin Dan garam Sekarang mau bikin bumbunya Ini aku mau blender bawang putih Sama jahe, jahenya potong dulu biar gak ganjel Dikasih sedikit air aja Kira-kira 3 jam makan Terus di blender Nah Kalau sudah halus, langsung aja ditaruh di pan Terus campurin kecap asin Gula Mirin Terus ini pake ponzu Kalau kalian gak punya ponzu Bisa diganti pake jeruk nipis sedikit aja Sama dikasih daun preh sedikit Buat aromatik aja Jadi ini tuh bumbunya Cara masaknya tinggal dicampur semua Terus ditunggu sampe mendidih Dikentelin dikit pake tepung Aku pake tepung terigu sih Kalau kalian mau pake maizena juga boleh Dikit aja Soalnya gak mau terlalu kental yang gimana Nah Oke ini udah selesai Sausnya kalian bisa simpen kayak gini aja Mau dipake kapan hari-hari esok juga boleh Jadi disimpen di kulkas kayak gini aja Ya jadi yakitori itu macemnya ada banyak Ada yang pake ayam giling Ada yang pake usus Pake telur Jadi macem-macem Dan disini aku buatnya yang chicken biasa aja Jadi yang simple biar kalian masaknya di rumah itu Gampang Tapi rasanya tetep enak Oke ayamnya udah sekarang lanjut ke sayur-sayurannya Jadi ini aku pake paprika Sukini sama ada jamurnya juga Tapi kalo kalian gak suka Gak apa-apa Pake yang kalian suka aja Karena emang masak itu sebenernya sesuai selera kan Kalo buat masak di rumah aja Jadi ya kalian terserah mau pake apa Ini aku pake timun Jepang Oh ini maksud aku timun Jepang ya Bukan zucchini ya Kul Kul Nah ini aku pake timun Jepang Terus sama paprika Sama jamur Dan ada daun bawang Ini ditusuinnya kayak gini aja Terserah susunannya sesuai selera Ini aku pake timun Jepang dulu Paprika Terus daun bawang Terus timun Jepang lagi Baru pake jamur diatasnya Sayur-sayurnya udah Terus ayamnya juga udah Sekarang tinggal di grill Nah ini bumbunya juga sudah selesai Jadi ini udah mateng ya Bisa dimakan kayak gini aja Sekarang tinggal Kita grill Aku nge-grillnya pake teflon aja Kalo punya grilling juga boleh Lebih enak lagi pake grilling Jelup-jelupin aja Terus di-grill sampe maten Ini aku pake butter Ngoles-ngolesinnya Atau kalian mau pake margarin juga boleh Atau pake minyak aja juga gak apa-apa Terserah sesuai selera Sampai biarin bener-bener panas Langsung kita mau pan Si ayamnya Jangan lupa waktu di grill Sambil dioles-olesin bumbunya Supaya lebih meresap Ini kalo ayamnya udah setengah jalan Baru kita masukin sayur-sayurannya Soalnya kan ayam matengnya lebih lama Jadi kita masak dulu ayamnya Baru si sayur-sayurnya Taraaa Akhirnya selesai juga resep Chicken yakitori plus Mushroom and vegetables Sekarang aku mau cobain dulu ya Nih Loh Ini ayamnya masih lembut Empuk Terus dapet rasa Umaminya Manis, asin Pokoknya enak deh Kalian mesti cobain Terus dicampur makannya pake mushroom Sama paprika Sama timun Jepang ini Jadi bener-bener Kayak Bau sedep-sedepnya paprika ini Kok dimakan sama ayamnya bareng Super mantap Kalo mau pake nasi putih Ini juga pasti enak Pake nasi putih yang pulen gitu Sama Kalo suka pedes Bisa dikasih Taburan bubuk cabai Pasti mantap banget Oke cukup sekian resep hari ini Jangan lupa kalo kalian ricook Tag di instagram aku Olivia.mji8 Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Bye